selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana Bapak mengatakan Bapak lebih pintar dari kami Bapak tahu visi misi dari Rasul Yohanes juga tidak Bapak tidak tahu kalau Yohanes itu bahkan mati menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagaimana mungkin di dalam kitabnya ada Yohanes malah menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan yang gila itu yang sok-sokan pintar itu siapa Pak? kalau begitu Pak mari unjukin Pak saya kepingin tahu itu loh Pak keluar-keluar Bapak ini oke berarti yang ngajarin Yesus itu Tuhan adalah Yohanes yang kemudian dilantik menjadi Rasul oleh Ibu iya kan? oke oke kita catat sama-sama yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah Yohanes oke berarti Ibu pengikut Yohanes kan? bukan pengikut Yesus kan? tapi pentuhan Yesus berdasarkan atas pengajaran apa? atas pengajaran Yohanes oke Ibu paham tidak sampai di situ? Ibu pengikut Yohanes yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan adalah Yohanes menurut Ibu bagaimana menurut Yesus? kalau menurut Yesus Tuhan itu hanya satu satu-satunya adalah Dia yang di surga dan pada saat Yesus mengatakan itu Yesus ada di bumi Tuhan satu-satunya adalah yang di surga satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau yang telah mengutus Aku Yohanes 17 ayat 3 berarti ketika Yesus mengajarkan sembahan itu hanya satu-satunya tidak ada yang lain berarti Yesus sedang mengajarkan Tauhid tidak sedang mengajarkan Trinitas saya tanya sama Ibu Ibu menuhankan Bapak Ibu menuhankan Yesus Ibu menuhankan Merpati berarti ada tiga Tuhan kan? nah sekarang adakah Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan Bapak itu adalah Tuhan Pro Kudus itu adalah Tuhan ada enggak? enggak ada kan? nah yang mengajarkan kemudian Yesus itu adalah Tuhan Ibu sudah akui dia adalah Yohanes berarti Kristen bukan pengikut Yesus tetapi pengikut Yohanes nah sekarang Ibu mengatakan bahwa saya mengklaim diri saya itu lebih paham kitab Ibu daripada Ibu ya toh sementara pertanyaan saya yang sangat sederhana saja Ibu enggak bisa jawab Ibu makan babi nah Yesus makan babi enggak Ibu enggak jawab ya toh malah Ibu lari ke Matius ya toh malah Ibu ingin membahas apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan ya toh jadi ya dari sini aja kita bisa lihat apakah Ibu paham pengajaran Yesus atau tidak kan gitu yang pada intinya Ibu adalah pengikut Yohanes yang kata Anda dia mati sahit padahal mati akibat nubuat yang tertulis di dalam ulangan 18 ayat 20 barang siapa yang menyampaikan segala sesuatu dan mengatakan itu adalah firman tetapi ternyata bukanlah firman maka dia harus mati dan Yohanes mengalami itu sudah dijawab dengan jelas kenapa dikau tidak tahu tidak mengerti bahasa Indonesia gak cuma makan babi Pak makan segalanya di situ dengan demikian dia menyatakan bahwa semua itu adalah halal termasuk makan babi termasuk makan kucing termasuk makan ular termasuk makan semua semua makanan itu halal oke sudah dijelas bukan cuma babi semuanya halal oke itu saja jadi kalau kamu masih meminta itu cuma saya makan babi Yesus makan babi tidak bagaimana Bapak bilang Yesus tidak makan babi sedangkan dia yang menyuruh kami makan babi itu jawaban orang yang pintar Pak itu jawaban orang yang pintar kalau orang yang tidak pintar dia akan mengatakan oh tidak tahu ya atau dia akan mengatakan oh iya dia makan babi oke tetapi kalau saya memberikan jawaban yang lebih pintar yang menjebak Bapak yang membuat Bapak berpikir itu adalah artinya saya lebih pintar dari Bapak oke bagaimana Yesus tidak makan babi oke saya minta Bapak berasumsi yang jelas bernalar berlogika bagaimana Yesus tidak makan babi kalau dia sendiri tidak melarang orang makan babi Pak itu saja dimana Yesus mengatakan bahwa dia makan babi layaknya dengan jelas dinyatakan di dalam Lukas 24 Yesus makan ikan goreng sekarang tunjuk dalil dimana tertulis Yesus makan babi silahkan siapa yang memborongi Pak Yesaya 43 ayat 14 siapa bilang yang ayat ketiga oke Yesaya 43 ayat 14 yang menjadi penebusmu adalah ala Israel Yesaya 63 ayat 9 bukan seorang duta bukan seorang utusan melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya yang menebus umatnya Yesaya 9 ayat 5 seorang anak telah lahir bagi kita seorang putra telah diberikan bagi kita lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai oke jelas seorang anak yang adalah Allah yang perkasa seorang anak yang adalah Raja Damai seorang anak yang disebut Bapak yang kekal itu jelas Pak itu Yohanes 43 dan 14 Pak 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 Julkifi saya mau kasih tau ya saya mau kasih tau Pak Yesus mengatakan akulah dia Yesus bahkan mengatakan kalau Bapak tidak percaya bahwa dia itu adalah Elohim Bapak seharusnya melihat pekerjaan pekerjaan itu sendiri Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia atau atau Bapak tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku apa yang aku lakukan tidak aku lakukan dari diriku sendiri merainkan Bapak yang diam di dalam aku dialah yang mengajakan pekerjaan itu percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri itu artinya ketika Bapak tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus mengatakan apa ya lihat sendiri mujizat-mujizat yang dia lakukan itu pekerjaan-pekerjaan ketuhanan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Pak Yesus lakukan itu semua kalau tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan yang lihat mujizat-mujizatnya lihat kuasa ilahinya lihat ketuhanannya Yesus sampai mengatakan seperti itu Pak karena apa Pak karena kalau Bapak tidak percaya bahwa dia adalah Elohim Bapak akan dilempar ke neraka itu Pak itu makanya aku bilang itu makanya aku bilang pertama ibu itu tidak ada ilmu kedua suara ibu itu bikin kuping saya sakit gitu loh suara ibu tipis kayak petir jadi gini ibu Yesus 4.3 ayat 3 itu kan jelas sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel Juru Selamatmu aku menebus engkau dengan Mesir lalu kemudian ibu mengatakan salah yang ada di ayat 14 nah di ayat 14 itu jelas beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel oleh karena kamu aku mau menyuruh orang orang ke Babel lalu kemudian mau membuka semua palang-palang pintu bencer dan surai-surai orang kasdim menjadi keluh kesah nah disitu kan jelas dikatakan beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel jadi yang menjadi penebus disitu adalah Allah Israel apakah kemudian ayat ini ketika dibacakan di depan Bani Israel akan merujuk kepada Yesus tidak kan yang mengatakan Allah Israel Yesus kan Kristen nah Kristen ini siapa Bani Israel gitu bukan bukan kan nah karena itu ibu jangan membodohi saya ibu mengatakan coba baca di Yesaya 43 ayat 14 apa bunyinya beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel loh yang penebus itu Allah Israel bukan Yesus gimana sih nah ketika Yesus datang apakah dia mengajarkan bahwa dirinya adalah Allah Israel tidak jadi apa dasar ibu menuhankan Yesus dengan mencoba mencuri ayat ini ibu seakan akan mau memahamkan saya bahwa Yesus itu adalah Allah Israel sementara saya lebih paham daripada ibu kemudian ibu saldo lagi kepada Yesaya 63 ayat 9 justru itu akan menampar ibu ayat itu dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau bukan seorang utusan melainkan dia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belah kasihnya dikatakan bahwa dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan melainkan hasem itu sendirilah yang akan menyelamatkan Bani Israel kalau ayat ini anda bacakan di depan Bani Israel lalu kemudian anda katakan itu adalah Yesus ibu diludahin ibu ditampar ibu diludahin pokoknya ada-ada aja Tuhannya Bani Israel dan nyata-nyata bukan utusan yang menyelamatkan mereka tetapi hasem itu sendiri nah Yesus apakah utusan Yesus utusan ada ratusan ayat di dalam gospel anda yang mengatakan Yesus mengaku dirinya adalah utusan contoh Yohanas 17 ayat 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus Yesus utusan kan berarti yang nyatakan kami saya 6 3 ayat 9 itu bukan Yesus karena Yesus adalah utusan dalam segala kesesakan Bani Israel bukan seorang utusan melainkan hasem sendirilah yang akan menyelamatkan Bani Israel dialah yang menebus Bani Israel dalam kasihnya dan dalam belas kasihannya ia mengangkat dan menggendong Bani Israel selama zaman dahulu dari sejak selama zaman dahulu kala jadi ibu mau apa coba dengan pernyataan-pernyataan yang ada dalam kitabnya Bani Israel jika dikatakan kemudian dalam segala kesesakan Bani Israel bukan seorang buta bukan seorang utusan yang melematkan Bani Israel maka wajar ketika kemudian Yesus yang datang itu tidak mereka imani sebagai Tuhan karena bukan seorang utusan yang akan menyelamatkan Bani Israel tetapi Hasan itu sendiri justru ayat ini yang akan menampar ibu habis-habisan kemudian ibu satu lagi ke tentang ayat Immanuel Yesus Maha Perkasa dan seterusnya Tuhan Abadi dan seterusnya aduh bu itu makanya aku bilang saya malas berdebat dengan ibu karena ibu tidak ada ilmu ilmu paparan-paparan cekologi iya tapi ilmu tidak ada ibu mengatakan Yesus itu adalah Immanuel Allah yang Perkasa Allah yang Abadi dan seterusnya aduh ibu kasihan sekali coba ibu baca Yesaya 7 ayat 1 ya itu bercerita apa itu bercerita tentang zaman Ahas bin Yotam bin Uzziah Raja Yehuda jadi tidak bercerita tentang masa Yesus Yesaya itu bercerita tentang sesuatu yang sudah terjadi dan ya sedang terjadi ya bukan lubuah baca Yesaya 7 ayat 2 Yesaya 7 ayat 4 itu sangat jelas sekali Yesaya 7 ayat 7 ya jadi itu bercerita tentang masa Raja Ahas jadi janganlah membodohi diri sendiri ibu kalau berdiskusi di kerja mungkin ibu hebat karena suara ibu tipis gitu tapi kalau sama saya jangan ya ibu mengatakan Yesus adalah Immanuel waduh jangan gitu dong kalau membodohi diri sendiri jangan kelebihan Yesaya itu juga artinya Tuhan yang menyelamatkan Yeseskil itu artinya adalah Tuhan yang maha kuat Nehemiah itu artinya adalah Tuhan yang maha penghibur Yeremia artinya Tuhan yang maha betunjuk Zakaria artinya Tuhan yang maha mengingat Samuel artinya Tuhan itu adalah Allah Mikael artinya siapa yang tidak ada yang sama seperti Allah Yosia artinya Tuhan itu maha penopang Immanuel itu artinya Allah maha berkasa berarti tidak ada hubungannya dengan Yesus mau ibu paksakan seperti apapun ibu hanya akan ditertawakan gitu loh nah pertanyaannya saya kembali ibu makan babi apakah Yesus makan babi kalau ibu mengatakan ya Yesus makan babi dimana dalilnya itu dikatakan coba tanya Budi maha 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 sekali Yesus tidak diutus oke Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri Allah yang penebus dan juru selamat yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel oke yang Elohim mengatakan bahwa bukan seorang duta bukan seorang utusan melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya maha Alkitab kami tidak mengatakan Yesus itu diutus tetapi Alkitab kami menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang anak yang disebut Allah yang perkata perkasa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi penebus Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim yang telah menjadi manusia yang dalam kemuliaannya dia disebut sebagai Allah yang perkasa yang dalam kemuliaannya dia disebut anak tunggal Bapak oke anak tunggal Bapak yang disebut anak Allah oke Alkitab kami menyatakan bahwa Yesus itu Adalah Mesias Mesias itu artinya anak Allah Anak Allah itu artinya jelmaan Allah Yesus bahkan mati di kayu salib Oke Yesus bahkan mati di kayu salib Karena pengakuannya ini sangat krusial sekali Pengakuan Yesus yang mengatakan Bahwa dia adalah Mesias Bahwa dia adalah anak Allah Bahwa dia adalah Kristus itu sangat krusial Karena pengakuannya yang mengaku Bahwa dia adalah anak Allah itu Dia dihukum mati dan dianggap menghujat Allah Karena kata anak Allah itu artinya Tuhan Allah, karena kata anak Allah itu artinya Allah yang menjelma menjadi seorang anak karena kata anak Allah itu artinya Mesias, yaitu Raja Penyelamat Raja Penebus yang berasal daripada Allah sendiri oh maaf pak, maaf pak, ini yang bapak sebut bahwa bapak lebih tahu daripada kami oh tidak, tidak, tidak memalukan Pak Julkifli, sangat-sangat memalukan orang yang mengaku bahwa lebih tahu dari kami ternyata hanya segini saja, oh jempol, jempol saya ke bawah pak jempol saya ke bawah pak ibu ini ternyata pembohong juga rupanya ya pembohong besar dengan mengatakan Yesus itu bukan utusan justru Yesus yang mengaku dirinya adalah utusan baca Yohanes 5 ayat 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku Yesus utusan luka 10 ayat 16 barang siapa mendengarkan kamu ia mendengarkan aku dan barang siapa menolak kamu ia menolak aku dan barang siapa menolak aku ia menolak Allah yang telah mengutus aku Yesus utusan Markus 9 ayat 37 siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku ia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku itu bukan menyambut aku yang disambutnya tetapi dia menyambut dia yang telah mengutus aku Yesus utusan Yesus utusan jadi ibu berhentilah berbohong Matthew 10 ayat 40 40 apa 41 coba ibu lihat di kitab ibu barang siapa menyambut kamu ia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku ia menyambut dia yang telah mengutus aku empat pengarang kitab gospel semua sepakat menuliskan bahwa Yesus yang dituhankan ibu adalah utusan Yohanes 5 ayat 30 Markus 9 ayat 37 Lukas 10 ayat 16 Matthew 10 ayat 40 Yesus adalah utusan lalu kemudian ditampar oleh Yesaya 6.3 dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan melainkan Allah sendirilah yang akan menyelamatkan mereka gimana mesti mau bohong bu ibu kebanyakan makan babi sih ditanya Yesus makan babi apakah gak katanya Yesus makan babi diminta datanya gak ada berhenti berbohong bu gak baik bu bohong itu dosa tapi kan ibu setiap hari memang bermandikan dosa ya kan Yesus tidak ditulis makan babi karena tidak ada sejarahnya yang menulis bahwa dia makan babi tetapi kami umatnya makan babi atas perintahnya itu yang penting kami makan babi atas perintahnya Yesus mengatakan bahwa yang haram itu berasal dari hati oke yang haram itu berasal daripada hati yang keluar dari hati itu keluar ke mulut itulah yang mengharamkan manusia yang haram itu bukanlah makanan yang masuk ke mulut dan dibuang ke dalam got dan dibuang ke dalam toilet itu loh pak jadi dengan jelas Yesus mengatakan bahwa kami ini layak makan babi ketika pemimpin kami mengatakan kami boleh makan babi ada kemungkinan bahwa dia akan dia juga akan makan babi oke itu dia ada kemungkinan bahwa dia juga akan mati makan babi soal dia tidak tertulis apakah dia makan babi atau tidak itu tidak masalah tetapi yang menjadi hal yang krusial yang penting yang genting disini adalah kami makan babi tidak berdosa karena Yesus sendirilah yang menyuruhnya oke pak mari bicara yang lain pak saya mau tahu saya mau tahu kapasitas bapak yang kohar-kohar mengatakan bahwa bapak lebih pintar dari kami yang menyatakan Yesus bukan Tuhan saya ingin tahu sampai dimana bapak yang merasa pintar ini saya ingin tahu pak mari jawab pak mari jawab yang lain itu pak bu jangan suka bohong bu gak baik gak baik meskipun ibu itu kufur kafir tapi ya jangan dibiasakan bohonglah bu ya karena itu akan berdampak kepada generasi ibu hari ini ibu boleh kafir mana tahu keturunan ibu ada yang menjadi muslim tapi dengan ibu mengajarkan kebohongan bisa jadi keturunan ibu semua kafir jangan bu bertobat bu dari berbohong itu ya tak boleh ibu mengatakan Yesus mengajarkan kami untuk makan babi dimana Yesus mengajarkan Kristen makan babi bu dimana tolong dalilnya Yusayam 41 ayat 14 bukan Yesus yang 43 salah sebut pak Yesus yang 41 ayat 14 yang menjadi penebusmu adalah ala Israel akulah yang memberitahukan menyelamatkan dan mengabarkan dan bukanlah ala asing yang ada di antaramu kamu lah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan ala dan akulah ala aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku oke itu Yesus yang 43 Yesus yang 43 ayat 11 itu aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku pak Jul Kivli ingat loh Allah SWT itu bukan juru selamat ya pak tidak bisa bapak katakan dia itu juru selamat ketika dia menyuruh bapak itu mencari selamat sendiri oke jelas Allah SWT itu bukan Elohim ya dan tidak ada juru selamat selain daripada aku dan tidak ada Elohim mengatakan akulah yang memberitahukan menyelamatkan dan mengabarkan itu jelas bukan berkata tentang Allah SWT Allah SWT tidak memberitahukan tidak menyelamatkan dan tidak mengabarkan dan bukan Allah asing yang jelas dikatakan disitu kamu adalah saksiku demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah oke Tuhannya Bapak itu menyebut dirinya kami oke dan Tuhan kami itu menyebut dirinya Elohim Bapak telah salah ketika menyatakan bahwa Allah Bapak itu adalah Elohim oh maaf pak tidak itu pak itu dua oknum yang berbeda bagai bumi dengan langit nah itu anda pasih membaca ayat dari kitabnya orang lain bahwa penebus itu adalah Allah Israel bukan Yesus kan terus kenapa larinya ke Allah SWT ibu ini gimana sih Yesaya 6 ayat Yesaya 5 ayat 16 Allah Israel itu disebut mahasuci disebut juga maha tinggi di bahasa Arabkan menjadi subhanahu wa ta'ala disingkat menjadi SWT lucu ibu ini anda mengaku Allah kami adalah Allah Israel tetapi anda menolak Allah Israel itu mahasuci dan maha tinggi gimana ceritanya nah tapi gak usah bahas itu deh ilmu ibu gak ada sekarang ibu akui aja Allah Israel yang berfirman di dalam Yesaya 4 ayat 14 itu bukan Yesus ya tak bukan Yesus tetapi Allah Israel sekarang anda baca ayat itu di depan jemaat Bani Israel lantas kemudian ibu mengatakan Allah Israel yang berfirman dalam Yesaya 41 ini adalah Yesus ibu akan diludahin saya yakin itu dan saya jamin ibu akan diludahin minimal ya jadi jangan permalukan diri ibu lah ngambil kitabnya orang kemudian mendudukkan dewa dari Yunani menganggap bahwa dewa Yunani itu adalah Hasim atau Allah Israel jangan bu Allah Israel itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mahasuci lagi maha tinggi sekarang pertanyaan saya dimana Yesus mengajarkan Kristen untuk makan babi silahkan yang jadi topik saya itu Yesus itu bukan Yesus itu pak maksudnya bukan Yesus bukan utusan seperti itu pak maksudnya yang dikatakan Yesus itu bukan utusan bukan oknum yang lain pak ketika Elohim itu menjadi manusia manusia itu disebut utusan itu loh pak itu maksud saya bapak yang tidak tanggap bapak yang kurang kapasitas otaknya pak ketika Yesus itu menjadi manusia manusia itu disebut utusan pak utusan bagi Yesus itu adalah utusan dalam kapasitasnya sebagai anak Allah pak utusan bagi Yesus itu di dalam Yohanes 17 ayat 5 mengatakan bahwa dia itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah bapak sebelum dia datang sebagai utusan oke sebelum dia datang sebagai utusan dia itu adalah Allah bapak nah itu dia pak utusan buat Yesus itu bukanlah oknum yang lain bukannya Elohim yang mengirim nabi-nabinya seperti bapak bilang tadi itu maksud saya yang disebut utusan buat Yesus itu adalah tubuh daging jasman Yesus itu yang akan mati di kayu salib itu yang berdarah-darah yang menjadi korban tebusan salah itu itulah yang disebut utusan pak dan pengutus Yesus itu adalah rohnya Yesus sendiri yaitu Elohim itu sendiri yang diam di dalam diri Yesus oke itu maksudnya pak ibu berasum siria setelah tahu bahwa Allah Israel itu mengatakan bukan utusan yang akan menyelamatkan ya tak tetapi dia sendirilah Allah Allah Israel sendirilah nah Yesus ternyata adalah utusan dia mengaku utusan bukan itu yang menyelamatkan dia hanya jalan menuju kepada hasem yang menyelamatkan itu adalah hasem Yesus hanya memberi jalan menuju kepada Allah supaya manusia itu selamat jadi ibu jangan membohongi diri ibu sendiri Yesus itu utusan itu Yesus akui dirinya kenapa ibu nyangka lagi dengan berasumsi pagan seperti itu kembali kepada topik kapan Yesus mengajarkan ibu makan babi dimana dalilnya Pak jangan ngelantur Pak Bapak tadi mengatakan bahwa Elohim Tuhan kami mengutus nabi-nabinya mengutus utusannya itu yang menjadi topik pembicaraan saya saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan diutus Yesus itu bukan diutus tetapi Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Bapak mari Pak saya ajak Bapak untuk membuka pikiran Bapak membuka kapasitas wawasan otak penerimaan Bapak incoming Bapak di otak Bapak itu supaya mengerti perkataan saya saya tidak menyangkal Bapak soal kata utusan saya tidak menyangkal kata utusan tetapi yang saya sangkal itu adalah ketika Bapak mengatakan bahwa Elohim itu telah mengirim utusannya yang mengirim nabi-nabinya itu berarti bahwa Elohim itu menyuruh atau mengutus nabi-nabinya tetapi yang mau saya bilang Yesus itu bukan utusan seperti yang Bapak bilang itu sekali lagi Yesus itu bukan seperti utusan yang Bapak bilang itu karena Yesus itu adalah Allah Israel yang menjadi penebus sekali lagi karena Yesus itu adalah Allah Israel yang menjadi penebus Yesaya 41 ayat 14 oke Yesus itu adalah Allah Israel yang menjadi penebus dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah Israel oke Pak Itu yang dimaksud utusan Dan utusan buat Yesus itu adalah Dia ada dalam keberadaannya sebagai alah Bapak Sebelum dia datang sebagai utusan Yohanes 17 ayat 5 Mengatakan begitu Pak Jadi jelas Bapak ngawur Bapak jeblok Nyungsep ternyungsep Ketika mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah sama seperti Nabi yang diutus Ada dua oknum lain Utusan dan pengutus Ya itu Iman Ibu Tapi iman Yesus berbeda Yesus mengaku utusan Ibu mengaku Yesus bukan utusan Yang mana yang pembohong Ibu atau Yesus Ibu hanya menyampaikan Ajaran-ajaran Paulus Sementara Yesus sendiri mengatakan Aku adalah utusan Tuhan Bahkan Untuk mendapatkan hidup kekal Manusia harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan Yohanes 17 ayat 3 Hidup kekal itu adalah Mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah Dan Mengenal aku yang engkau Utus Jadi untuk mengedapkan hidup kekal Harus mengenal Yesus sebagai Utusan Allah Matius 10 ayat 40 Aku adalah utusan Allah Markus 9 ayat 37 Aku adalah utusan Allah Lukas 10 ayat 16 Aku adalah utusan Allah Yohanes 5 ayat 30 Aku adalah utusan Allah Dalil tuyul Yesus adalah Allah Bukan utusan Itu tuyul yang mengatakan itu Tuyul keribu Ya Kemudian setelah Saya mengajarkan Ibu Yesus 6 ayat 6 ayat 9 Bukan duta Atau bukan utusan Yang akan menyelamatkan Tetapi Allah sendirilah Yang akan menyelamatkan Bani Israel Ibu kemudian mengatakan Yesus itu utusan Tapi bukan utusan Seperti nabi-nabi yang lain Itu namanya tuyul Butuyul Ya Kembali kepada topik Dimana Yesus Memerintahkan Ibu makan babi Silahkan Memang iya Pak Yesus mengaku utusan Memang iya Pak Maaf Memang itu dia Kalau mau bilang utusan itu Banyak sekali Pak Banyak sekali Pak Kata-kata Yesus Mengaku dia utusan Tetapi sekali lagi Yang tidak Bapak ketahui Yohanes 17 ayat 5 Yesus memiliki Kekuasaan Sebagai halah Bapak Sebelum dia datang Sebagai utusan Oke Yesus itu Sebagai halah Bapak Walaupun dia disebut utusan Tetapi sebagai halah Bapak Dia itu Pemberi hidup yang kekal Yesus mengatakan Bahwa aku Tidak bisa berbuat Apa-apa dari diriku sendiri Melainkan Bapak Yang diam di dalam diriku Dialah yang melakukan Pekerjaannya Itu kuncinya Yesus bergantung Kepada Bapak Kepada kuasa ilahi Yang ada dalam dirinya Yesus itu Adalah utusan Dalam daging Ketika dia menjadi manusia Dia disebut utusan Tetapi yang mengutusnya Itu adalah Rohnya sendiri Yaitu Elohim Yang adalah rohnya Yesus sendiri Yang diam di dalam Yesus sendiri Itu dia Pak Tidak bisa Bapak hasil comot Ayat yang Bapak Mau sendiri Yesus mengatakan Akulah dia Dan dia yang mengutus Aku itu Tak pernah meninggalkan Aku sendiri Nah itu dia Yesus mengatakan Yohanes 8 Akulah dia Kamu akan mati Dalam dosamu Jika engkau Tidak percaya Bahwa akulah dia Maka kamu Akan mati Dalam dosamu Lalu Yesus mengatakan Dan dia Yang telah mengutus aku Nah itu dia Yesus mengatakan Barang siapa Telah melihat aku Dia telah melihat Bapak yang mengutus aku Karena Bapak itu Diam di dalam diriku Nah itu Aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Aku dan Bapak adalah satu Lalu sebagai Tuhan Yesus mengatakan Dan aku memberikan hidup Yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti Tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Nah itu perkataan Yesus Yang utusan yang adalah Tuhan juga Lalu yang lebih hebatnya lagi Yang lebih kerennya lagi Yesus mengatakan Bapak tidak menghakimi Siapapun Melainkan telah Memberikan Atau menyerahkan Penghakiman itu Seluruhnya Kepada anak Oke Kepada utusan Oke Seluruhnya penghakiman itu Kepada utusan Yang jelas nanti Pada hari penghakiman nanti Utusan itulah Yang akan datang Di awan-awan Dan melemparkan Untuk melemparkan Pak Julkifli Ke neraka Gitu Pak Ini VN ibu Justru menjelaskan Kalau Yesus itu Bukan Tuhan Ibu mencoba Untuk membohongi Diri sendiri Ibu katakan Yesus Tidak bisa Apa Bapak Tidak pernah Ditinggalkan Oleh Yesus Jadi yang teriak Eli Eli Lama Sabaktani Itu siapa Tukul Allahku Allahku Mengapa engkau Meninggalkan aku Yesus Ditinggalkan Kan kasihan Kalau ibu ketahuan Semakin ketahuan Bahwa ibu adalah Pembohong Betina Tapi Pembohong Udah tua Masih muda Tapi Pembohong Masih cantik Tapi Pembohong Kan gitu Ya Kurangilah Berbohong itu Bu Kan jelas Dalilnya Di dalam Yesaya 6.3.9 Bukan seorang Bukan utusan Lah Yesus Seorang Yesus utusan Gimana ceritanya Ibu katakan Yesus bukan utusan Lah Yesus sendiri Ngaku utusan Nah Berarti kan ibu Pembohong Artinya Ibu adalah Tuyul Betina Yang gemar Berbohong Alias Iman ibu Adalah Iman Dusta Bertobat Bu Jadi Kita sudahi aja ya Bu Ibu Siapa namanya Rutinita Tandilinting Mingkendok Di Olobila Jadi Karena ibu Hanya Berdusta Hanya menyebarkan Bohong Hoaks Maka Kita sudahi aja Bu Saya kasian Sama ibu Sebagai seorang Narasumber Dari pihak Kristen Tidak Seharusnya Ibu itu Berbohong Apalagi ibu Kan Seorang Betina Yang tanggu 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 Malah Tanggu Berbohong Apa yang ibu Sampaikan itu Semua bertentangan Dengan pengajaran Yesus Bertentangan Dengan apa Yang Diajarkan oleh Yesus Ibu Mencoba Untuk Menyampaikan Sesuatu Kitabnya Yahudi Anda Pelintir Dengan Membawa Kitab Ayat-ayat Roma Dimana Yesus Kemudian Anda Sebut Sebagai Allah Israel Tidak Tidak Baik Seperti Itu Anda Boleh Kufur Anda Boleh Kafir Tapi Kurangilah Berbohong Itu Berbohong Itu Tidak Baik Nah Tema Yang kita Angkat Sebenarnya Itu adalah Apakah Yesus Itu Mengajarkan Ibu Makan Babi Kalau Iya Dalilnya Dimana Kalau Tidak Kenapa Ibu Makan Babi Tadi Sepintas Ibu Sudah Menerangkan Menjelaskan Bahwa Ibu Adalah Pengikut Yohanes Nah Berarti Benar Apa Yang Saya Katakan Selam Ini Kristen Itu Bukan Pengikut Yesus Tetapi Pentuhan Yesus Saya Kira Seperti Itu Ya Bu Ya Karena Semakin Ibu Berpanjang Lebar Semakin Ibu Membuat Telinga Saya Sakit Dan Kebohongan Demi Kebohongan Ibu Jajakan Disini Membuat Derajat Ibu Semakin Rendah Mohon Maaf Ketika Ada Kata Kata Saya Kurang Berkenan Tapi Semata Mata Itu Saya Katakan Untuk Supaya Ibu Tersadarkan Betapa Mulia Ibu Itu Sebagai Makhluk Yang Diciptakan Oleh Allah Begitu Sempurna Tetapi Ibu Merendahkan Diri Ibu Dengan Dengan Seperti Ini Mengajarkan Sebuah Konsep Dengan Latar Belakang Dusta Bohong Dan Hoax Saya Kira Begitu Ya Bu Salam Satu Tuhan Dari Saya Sulki Pli Emabas Sang Penginjil Jalanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh